Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para santri yang berbahagia Baik pada kesempatan hari ini Kita masuk dalam materi bab ketiga Pelajaran prakarya dan kewirausahaan Yakni usaha jasa profesi dan profesional Profesi adalah bidang usaha atau pekerjaan Yang dilendasi keterampilan pendidikan dan keahlian Sedangkan profesionalitas adalah mutu Kualitas dan sikap seorang di dalam bidangnya Jasa profesi merupakan layanan jasa Yang diperoleh seseorang dari suatu pendidikan tertentu Untuk melayani seseorang Seperti pelayanan publik dan lain-lainnya Ini disini ada seperti sutradara Kemudian ini usaha-usaha jasa Selanjutnya usaha jasa profesi dan profesionalisme Dan contohnya Yaitu kegiatan untuk memberikan pelayanan atau service Kepada pelanggan dalam bidang tertentu secara profesional Contohnya apa? Ada bidang pertanian Bagaimana orang yang profesional di bidangnya Bidang pertanian Kemudian kedua ada bidang perkebunan Ada bidang perikanan Bidang peternakan Industri Teknologi Informasi Otomotif Dan lain-lain Nah ini contohnya Ini merupakan Usaha jasa Usaha jasa profesi Ini ada Pernelayan Kemudian peternak Usaha jasa berupa Perusahaan Pencucian Dan lain-lain Nah Selanjutnya Dalam Usaha profesi Kita harus melakukan perencanaan Perencanaan usaha jasa profesi Dan profesionalisme Nah kita harus tahu Ide dan peluangnya Nah ide apa yang akan kita lakukan Dan peluang seperti apa yang Membuat kita Bisa untuk melakukan Atau menderikan sebuah usaha tadi Selanjutnya adalah Administrasi dan pemasaran Administrasi pemasaran Kemudian sumber daya Nah sumber daya disini Ada beberapa aspek Aspek yang pertama adalah Sumber daya manusia Dimana Sebagai tenaga utama Dalam manajemen Berjalannya sebuah usaha Kemudian yang kedua Money Atau Uang Ini Menjadi unsur terpenting Karena Sebagai Support Dalam Berjalannya sebuah usaha Baik itu membeli bahan Ataupun Menggaji Karyawan Kemudian material 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 Mesin Bagaimana Mendukung Efektivitas Pekerjaan Oleh tenaga-tenaga Ahli Kemudian metode Dan yang terakhir Market 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 atau pasar Dalam kesempatan ini Pemasaran merupakan Unsur yang terpenting Dalam Mendapatkan sebuah Penghasilan Atau Juga menjadi Sumber utama Dalam berjalannya Sebuah usaha Tentunya Nah Media promosi Usaha Dalam jasa Profesi Itu Dibagi menjadi dua Yang pertama Adalah Promosi Secara langsung Yakni Upaya Pengenalan produk Usaha Atau jasa Secara langsung Melalui pertemuan langsung Jadi interaksi Antara satu orang Ke orang yang lain Bertatap muka Dan lain-lain Kemudian yang kedua Promosi Tidak langsung Berupa Upaya pengenalan produk Usaha Atau jasa Secara tidak langsung Bisa melalui Media-media tertentu Nah Disini Yang Marak saat ini adalah Media sosial Yang Sering kita Pakai Selanjutnya Kita mengenal Namanya Sistem konsinyasi Produk Prosuk Usaha Jasa Profesi Nah Apa itu konsinyasi Konsinyasi Adalah sebuah Metode bisnis Yang mana Melibatkan dua pihak Yakni Pemilik Produk Dan penjual Nantinya Pihak pemilik produk Akan menitipkan Produk mereka Kepada penjual Dengan serangkaian Persetujuan Tertentu Jadi Semacam Usaha Penjualan Namun Dia memfasilitasi Jasa penjualan Sedangkan produk Dari Produk Dari usaha Itu Dari orang lain Atau perusahaan lain Sehingga Dia disini Posisinya sebagai Penjual jasa Oke Itu saja Mungkin cukup Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari用 Terima kasih.